Ali Nurdin atau AN pelaku pembunuhan terhadap istrinya, Emma Purnama, 43 tahun, warga Bandung Kulon, kota Bandung, yang jasadnya dimasukkan dalam karung akhirnya berhasil ditangkap. Pelaku yang merupakan suami korban tersebut diamankan polisi setelah adanya laporan dari warga. Menurut Kapol Restabes Bandung, Kombes Budi Sartoni, dari hasil pemeriksaan sementara pelaku menghabisi istrinya lantaran sakit hati. Dijelaskan pembunuhan yang terjadi pada Rabu pagi itu bermula karena pelaku kesal dengan korban yang menolak untuk rujuk. Selain itu, korban juga tidak membayar uang Rp27 juta yang digunakan korban untuk merenovasi kontrakannya. Pasalnya, korban merasa bahwa hal itu bukan tanggung jawabnya untuk mengembalikan. Terasangkapun geram dan langsung menghabisi korban yang tengah duduk bersebelahan dengannya. Bahkan korban juga masih dipukul ketika sudah tidak sadarkan diri. Pelaku kemudian mengambil uang untuk membeli plastik dan membungkus jasad korban. Setelah membungkus jasad istrinya itu, pelaku langsung melarikan diri ke Jambi dengan menggunakan bus. Polisi yang sudah melakukan serangkaian penyelidikan, seusai mendapatkan laporan, akhirnya berhasil menangkap pelaku di wilayah Jambi. Menurut Budi, saat kabur, tersangka ini ikut bekerja dengan temannya di salah satu perkebunan di wilayah Jambi. Dengan penangkapan ini, Polsek Bandung Kulon, Satreskrim Pol Restapus Bandung, bekerja sama dengan Ditreskrim Poldajabar Tribunaris. Atas perbuatan tersangka, dijerat dengan pasal 338 dengan ancaman pidana 15 tahun pidana. Diberitakan sebelumnya, penemuan mayat di dalam kamar kontrakan menghebohkan warga gang famili Keluran Cibuntu ke Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung pada Rabu 7 Juni 2023. Mayat diduga berjenis kelamin wanita itu ditemukan dalam kondisi terbungkus. Pihak kepolisian awalnya mendapatkan laporan dari warga adanya bau di dalam sebuah kontrakan tersebut. Polisi kemudian melakukan pengecekan ke lokasi yang ternyata bau tersebut berasal dari mayat di sebuah kamar kontrakan. Polisi kemudian melakukan pembunuhan kepada istrinya sendiri yang bersangkutan terletak rasa sakit hati karena korban ingin, eh sorry, tersangka ingin meminta wujud tetapi korban tidak maru dan juga tersangka meminta uang 27 juta karena yang besar putar katanya pernah membantu merenove kontrakan daripada korban tersebut dan dari pihak korban tidak mau menyerahkan dianggap itu bukan tanggung jawabnya untuk membalikkan. Sehingga pada hari TKP-nya itu adalah kejadiannya pada hari Senin tanggal 5 Juni jam 7 pagi dikoskosan milik tersangka. Pada saat ditolak untuk menunjukkan tidak menggunakan rumah, langsung tersangka memukul wajah korban dan mengimpit dendam korban memakai lutut. Dan terakhir diikat dendam korban menggunakan sarung sehingga... Kita baru mendapatkan laporan bahwa tersium bau di dalam satu rumah ya, di dalam satu rumah rakan. Jadi rekan-rakan perlu ketahui bahwa kita memutuskan untuk membuka dalam bungkusan ini, kita buka di rumah sakit untuk menjaga keutuhan jenazah. Jendazah ya, takutnya kalau dibuka di sini kondisi korban sudah pembau, sudah mengusuk. Jadi kita coba nanti buka di rumah sakit biar memudahkan nanti pada saat pemeriksaan mayat baik dalam maupun keluar. Jenis kelamin dari si korban? Belum, belum kita. Nanti kita buka di. Jadi itu tuh ada penemuan mayat di rumah kosong atau rumah hatisnya? Ya, rumah kontrakan. Impolnya mutilasi ya? Belum, belum, belum. Kita belum buka. Masih terbungkus plastik, kita mau dibuka di rumah sakit. Itu rumahnya kosong atau ada penemuan? Enggak. Kontrakan. Kontrakan kosong berarti ya? Kontrakan isi. Iya maksudnya kontrakan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton.